Banyak umatku yang sholat, tetapi sholat mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa Allah tak menerimanya? Mungkin kita terlalu mensepelekan apa yang disebut dengan bab toharah. Dalam pikir. Karena syarat-syarat untuk menghadap Allah, sholat itu harus bersih. Kan itu kan? Bersih. Bersih apa? Bersih pakaian kita. Bersih dari najis. Makanya kalau orang muslim itu bersih ketika dia menghadap Allah, begitu dia sholat, tenang posisinya. Tenang, setenang-tenangnya. Nyaman, senyaman-nyamannya. Khusuk, sekhusuk-kusuknya. Kenapa? Harunya betul. Ini ada kisah ibu bapak. Kisah itu ketika Nabi SAW sedang naik ontah. Tiba-tiba ontah yang beliau tunggangi itu berhenti. Terdiam. Dan ontah itu duduk. Nabi heran ada apa? Kok tiba-tiba saja ini ontah ini berhenti? Rupanya ditengok di sebelah kanan baginda Nabi SAW itu ada dua kubur. Nabi Allah berikan kepadanya keistimewaan. Telinganya bisa mendengar peristiwa kubur. Nabi turun dari ontahnya, diambillah pelepah kurmah lalu dipotong menjadi dua. Lalu pelepah kurmah itu ditancapkan kepada kubur yang satu di bagian kepala. Kubur yang satu lagi di bagian kaki. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ada apa ini Ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan Ya Rasulullah? Wahai sahabatku. Ketahuilah, dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Yang satu karena durhakannya dengan orang tua. Yang satu ini karena kencingnya. Jadi ibu, penyebab siksa kubur yang paling banyak itu karena air kencing. Jadi mohon maaf. Kita-kita yang salah lima waktu ini berjalaah, semoga Allah menerimanya. Amin. Tapi yang perlu kita perbaiki, yang perlu diperbaiki, tata, cara kita buang air kecil. Sehingga bagaimana air kecil kita itu, kencing kita itu betul-betul res. Tidak ada yang menetes, tetes, dua tetes itu tertinggal di celanah dalam kita. Bapak ibu, air kencing itu najis atau tak najis? Najis, Pak. Kita, saya yakin, semua yang ada di dalam masjid ini, pasti kalau dia buang air kecil, semuanya istinjak. Saya yakin 100%, Pak. Istinjak. Tapi kalau misalnya kita bapak-bapak yang laki-laki, kalau kita buang air kecil, dalam posisi berdiri, posisinya memang berdiri, begitu Bapak selesai buang air kecil, Bapak bahsu, Bapak istinjak, betul. Tapi setelah Bapak masukkan baik-baik itu dia, selangkah dua langkah, air kencingmu yang terakhir itu akan menepes, menempel di celanah dalam. Menempel di celanah dalam. Itulah kita menghadapkan Allah. Allahu Akbar. Sementara pakaian kita kena, najis. Kira-kira salatnya diterima Allah atau tidak? Jawabnya masing-masing ya. Itu yang saya takut. Makanya saya mulai hari ini dan seterusnya. Saya mengajarkan dengan dua anak laki-laki saya. Kalian kalau kencing, maka jongkok bukan berdiri. Di kamar mandi bukan di luar. Kenapa? Koba suko siram. Apalagi kalau umpamanya, hari Senin. Mungkin kalau hari Sabtu ini banyaklah kita libur. Kalau hari Senin, celasa Rabu, Kamis, Jumat, lima hari kita bekerja. Pergi pagi, ulangnya, jam 4 sore. Itu mungkin di kantor, di sekolah, terserah lah. Sudah berapa kali kita masuk ke kamar mandi. Entah buang air kecil, entah BAP, kita enggak tahu. Iya kan? Juhur kita di kantor, asar kita masih di kantor. Nanti begitu pulang besok, kalau pulang ke rumah, sebelum mandi, sebelum basahan itu, mohon maafkan. Maafkan saya dulu. Cium celana dalamnya masing-masing. Jangan celana dalam kawan. Cium sebelum dibasahi itu Bapak. Kenapa di cium Pak Ustadz? Nanti kalau begitu kita mandi, mau mandi itu kita cium, bau persing pula itu celananya. Coba kau bayangkan, bagaimana shalat juhurmu, bagaimana shalat asarmu, diterima Allah atau tidak. Itu yang kita wanti-wantinya di situ. Itu. Makanya laki-laki itu, kalau mau baik, kalau mau memperbaiki, cara buang air kecil itu, ayah ibu, khusus buat laki-laki, yang senah itu jongkok, bukan berdiri. Karena kalau kita jongkok itu, mau rest itu, yang kita merasa anggap itu sudah habis, di ujung-ujungnya, disenahkan oleh Nabi, mendehem. Rupanya mendehem ini, mendorong sisa kencing keakhir, baru dibasu. Itu betul. Itu waktu kita hari-hari ya. Waktu kita tidur malam. Tidur malam ya Pak. Tidur malam sampai menjelang mau bangun, berapa kali kita menahan kencing. Malas bangunnya. Ditahan, ditahan, ditahan. Itu setetes dua tetes. Yakinlah. Begitu bangun, bukannya mandi, kosel gigi, cuci muka, ambil kudu, pakai sarung, langsung ke masjid. Enggak pula ganti celana dalamnya. Padahal itu, ya Allah ya Rahman, pasti sudah kena kencing. Itulah yang ditakut-takutkan Pak. Padahal seolah kita nanti mati untuk menghadap Allah. Posisi, jasad kita pun dibersihkan orang. Dibersihkan oleh anak. Dibersihkan oleh orang yang kita percayakan untuk memandikan. Bersih. Begitulah kita waktu di dunia ini. Untuk menghadap Allah juga mesti bersih. Bapak dan Ibu hadirin yang dicintai Allah SWT. Kalau sudah mati, penyesalan itu tak ada guna lagi. Mati kapan dan dimana, itu maunya Allah. Kita ingin mati di tempat-tempat yang baik. Semoga dikabulkan. Dimanapun, kapanpun, kalian ingin lari dari kematian, kalian takut dengan kematian itu, ketahuilah kata Allah, kematian yang kalian takut itu, pasti akan mendatangimu. Siap atau tidak siap, terpaksa atau rela, pasti dia datang menjemput kita. Jadikan momen-momen seperti ini adalah memperbaiki diri kita. Sebenarnya guru-guru kita yang berbicara di depan itu tidak ingin menggurui bapak dan ibu semuanya. Tidak. Tapi tujuan utamanya apa? Wata wa sawbil haqqa Wata wa sawbi salda. Kita ingin saling ingat dan mengingatkan. Sederhana. Ada juga pertanyaan. Pak Ustadz, ya, umur saya ini sudah 17, kok 17, umur saya ini sudah 70 tahun ke atas. Apa masalahnya? Mohon maaf, ya. Saya kalau sudah mengambil itu air wuduk, Pak Ustadz, terasa air kencing saya itu nepes. Terus ibu, saya wuduk balik. Terus, terasa juga menetes Pak Ustadz. Terus, saya wuduk balik. Terus, netes juga Pak Ustadz. Terus ibu, mulangi balik. Terus, menyerah saya Pak Ustadz. Kira-kira salat saya itu diterima Allah tondak. saya jawabnya hati-hati. Tanya-tanya dengan guru-guru. Kalau kita orang tua yang sudah di atas 70 tahun ke atas, ya ibu bapak, kalau masih juga lah menetes air kencing itu. Padahal kita berusaha untuk menjaga kesucian pakaian kita. Ingat, masih juga menetes. Salat lah. Itu apa? Ruksa. Allah berikan keringanan. Kok bisa gitu? Mohon maaf. Itu seperti Honda. Klepnya bocor. Iya ibu ya. Itu mohon maaf. Klepon dah, kalau udah bocor, pasti menetes minyaknya Pak ya. Cetes, cetetes, cetetes, cetetes. Mau ditambal di mana? Perbaikinya gimana? Kan begitu. Itu menjawabnya begitu. Kenapa? Selagi kita itu sadar, kita masih mengenal A, masih mengenal B, masih waras, dalam kondisi apapun, jangan kau tinggalkan sholatmu. Titik, pesan agama begitu. Dirawat di rumah sakit, tanganmu diimpus. Gimana? Kau sholat. Tapi gak boleh saya menyentuh air, Pak Ustaz. Nanti kalau air saya sentuh, penyakit saya makin kambuh. Jantunga. Allah berikan jalan yang lain, namanya tayamum. Tayamum. Kau pakai itu tayamum. Jangan kau tinggalkan sholatmu dengan seenak-enaknya. Kau tayamum. Tayamum itu pengganti air wudu kita, asbab kita karena gak bisa menyentuh air. Jangan gara-gara kau tidak bisa menyentuh air, lalu kau tinggalkan perintah Allah dengan sengaja. Dosannya sudah berapa? Itu. Dan banyak pun hari ini, orang tidak mengerti, bagaimana cara yang bertayamum yang baik. Semua, orang yang berangkat haji, yang berangkat umrah, pasti ada manasik itu. Tata cara bertayamum. Di dalam pesawat memang ada air, tapi tidak cukup untuk berwudu. Itu sekedar untuk apa? Membasu air kencing kita apa? Tapi dalam pesawat itu, kita hanya dianjurkan untuk bertayamum. Makanya orang pergi haji, pergi umrah, sebelum dia terbang ke sana, ada manasiknya dulu. Mengapa? Butuh ilmu. Dulu ada guru saya cerita, waktu pergi haji, ini orang tak mau ikut manasik. Di dalam pesawat itu kan ada pengumuman, Bapak Ibu, sekarang waktu Polandia, waktu zuhur, sudah sampai. silahkan bertayamum. Pas ditengok dia bertayamum itu, Ha? Ini pakai kumur-kumur. Itu bongaknya bongak kuadrat. Padahal kalau yang bertayamum itu kan yang diusap cuma dua, wajah dan tangan. Itu aja nyepang. Ini karena sombongnya manusia itu gak mau ikut belajar. Ya kayak gini lah jadinya tuh. Ayah guru saya itu tinggal istighfar lah. Ini waktu di Indonesia ini memang gak mau ikut manasik. Sombong. Setinggi apapun kita, Pak, pendidikan kita, ingat-ingatlah. Pasti ada nilai kekurangan yang kita miliki. Betul tidak? Jadi kalau nanti kita sakit, ayah ibu terbaring sakit, jangan pernah meninggalkan sholat kalau kita masih waras. Jangan. Terbaring ya, sholatmu bebaring. Gak bisa lagi tegak kau baring. Bismillah. Duduk dulu. Gak bisa berdiri duduk. Gak bisa duduk, baring. Gak bisa berbaring, isarat. Isarat gak bisa, mati. Habis itu disolati. Maka sempurna sholat seorang mu'min, kata Nabi SAW, adalah sholatnya ketika dia diam. Sholat yang paling sempurna itu, diam. Kenapa dia diam? Karena gak bisa lagi sholat. Maka dia disolati. Sempurna. Islam itu begitu. Jangan tinggalkan sholat ini. Tapi kalau umpamanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kadang-kadang sering kita memberikan kesaksian-kesaksian palsu atas jenazah. Misal, kan ada sebahagian di tengah-tengah kita, masyarakat. Dan saya tidak mau menyalahkan. Dan saya mengikuti itu. Misal. Habis sholat jenazah, imam itu menghadap ke makmum. Ayah Ibu, Bapak Ibu jemaah, bagaimana jenazah di depan kita? Baik. Iya, kalau baik. Selama hidupnya nampak dia di masjid, nampak dia berjemaah, maka Bapak Ibu memberikan kesaksian-kesaksian. Tapi kalau saya ketemu sholat jenazah, sholat juhur saya di sini, ada jenazah. Imamnya mengatakan begitu, bagaimana Bapak Ibu jenazah di depan kita? Yang lain, baik. Saya diam. Loh, Pak Ustaz kok diam? Aku tidak tahu bagaimana dia hidupnya. Aku tak tahu. Aku takut, ketika aku mengatakan, baik. Berarti aku memberikan kesaksian palsu. Lewatlah jenazah itu di depan Nabi. Nabi SAW berdiri, sahabat pun ikut berdiri. Begitu sahabat itu berdiri, itu jenazah lewat. Apa kata sahabat-sahabat ini? Ya Allah, si pulana bin pulana ini orangnya baik. Ya Allah, kata Nabi, dia masuk ke dalam surga. Ya Rasulullah, mengapa kau ucapkan itu? Kenapa kau mengatakan, masuk ke dalam surga, Ya Rasulullah? Aku sudah mendengar kesaksian kalian. Tengok dong. Aku mendengar kesaksian kalian. Masya Allah. Berarti orang-orang yang benar-benar melihat selama dia hidup di sini. Kalau sempatlah di tengah-tengah kita ini, umpamanya contoh, Begal mati, diantar pula ke masjid. Selama hidupnya, enggak pernah ke masjid. Sekali ke masjid, langsung depan imam. Itu kan enggak ada adatnya ke jenazah. Iya kan? Mohon maaf tuh. Ini masjid sudah tegak 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Dia tinggal dekat sini. Sekalipun enggak pernah ke masjid. Jumat enggak nampak. Idul Fitri enggak nampak. Lima waktu enggak nampak. Sekali ke masjid. Ya Allah. Memang enggak ada asopannya. Nah, Ustaz. Langsung di depan imam pula. Padahal imam enggak ada nyuruh dia ke depan langsung. Enggak ada. Makanya apa? Jadi orang mu'min, orang baik ini enak. Kita salat berjamaah itu nikmat. Nikmat. Bapak, Ibu kalau enggak salat berjamaah, saya yakin pasti risau nih. Galau. Sumuhnya tidak berjamaah. Kenapa galau? Kenapa risau? Ada yang hilang. Apa yang hilang? Keberkahan. Itu yang hilang, Pak, Ibu. Jadi ayah dan Ibu hadirin. Dia dicintai Allah SWT. Ini yang paling penting. Yang ketiga, Bapak, Ibu. Untuk menjemput kematian yang indah itu. Ya Quran. Baca oleh mu'al Quran. Baca Quran kita. Ia dikurunkan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Baca kita Al-Quran ini. Kalau belajar Al-Quran ini tidak mengenal batas usia. Selagi nyawa itu ada, belajarlah. Ada kita-kita mungkin yang belum bisa membaca Al-Quran. Ayah-ayah saya, umpamahnya nih, Pak. Jangan malu belajar, Pak. Ada guru-guru kita. Ada Ustaz Abu Zahra. Belajar. Belajar. Cuma itu belajar di hari tua ini kan seperti pepatah. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Makanya anak-anak kita itu yang umur-umur 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Banyak yang hafal Al-Quran ini just yang ke-30. Hapal semua. Iya kan? Padahal umurnya 5 tahun, 10 tahun. Lah di luar sana ada anak-anak umurnya 50 tahun. Tidak hafal pula just 30. Di luar, Pak. Kalau di ke dalam pun tidak ada. Cuma bayangkan. Abis itu pula dia tak mau ngaji. Padahal kalau kita mau ngaji, Satu huruf itu nilainya. Satu kebaikan, satu kebaikan. Ya Allah, itu yang kita tuju. Belajar. Jangan malu-malu. Tidak mengenal batas untuk belajar mengaji. Walaupun bapak ibu belajar terbata-bata. Alib. Bah. Dulu kita ngajikannya kan itu alib-alib. Kalau sekarang anak-anak kan metodanya Ikhra A-A-A-B-A-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Itu metodanya ikhra anak-anak. Kalau kita dulu alib-alib. Habis itu apa? Ejaan. Kalau di atas A. Kalau di bawah I. Kalau di depan U. Alib dati A. Alib bawah I. Alib depan U. Pinter. Masih ingat semuanya. Alib dua di atas A. Alib dua di bawah I. Alib dua di depan U. Saya dulu ngajarnya begitu Pak. Tapi untuk mengingatkan jamaah itu bayar uang bulanan paling gampang lagi. Mim lip dati ma nun dati na manang. Faya mati bawati ta bawati titi. Ulang dari awal Bu. Mana titi. Itu uang bulanan yang ibu tolong dibayar. Saya bilang. Ibu jamaah. Ngaji. Untuk apa? Supaya akhir hayat itu menjadi indah. Akhir hayat itu menjadi indah. Nanti ketika kita masuk ke liang lahat kita ya Allah. Kelihang lahat itu sendirian. Teman di Facebook ribuan satu pun tak ada yang ikut. Teman di Twitter seribuan satu pun tak ada yang ikut. Paling enggak cuma apa. Innalilahi. 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 Itu aja yang. Iya kan? Istri yang cantik. Alah. Tiga bulan sudah dapat laki baru. Ibu mati suami meninggal istri pagi sore menikah selesai masalah. Iya kan pak? Kan ibu? Siapa yang akan jadi teman kita? Ya Al-Quran itu. Kalau ingin menjawab pertanyaan perkara muda di alam kubur. Kata Nabi SAW. Allah SWT ikra'ul Qur'an. Baca ulimu Qur'an. Itu pesan Nabi. Tiga menit lagi. Salah Isra. Kita sampai. Jadi bapak ibu hadirin yang dicintai Allah SWT. Jadikan ini momen-momen yang indah. Ayo. Ngaji. Tadarus. 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 Kalau rame-rame di masjid. Insya Allah khatam. Tadarus di rumah sendirian. Ada yang khatam. Ada yang tidak. Seumur-umur hidup saya. Baru sekali saya khatam sendirian. Mohon maaf lah. Saya enggak bisa seperti Tuan Guru Ustaz Abu Zahra. Tak bisa saya lupa. Iya. Tak bisa. Itu pun saya berjuang untuk menghatamkan Qur'an itu berjuang. Ramadan kemarin belum hatam. Saya lanjutkan. Pas Ramadan ini. Hatam. Jawab kan. Itu saya paksa. Kalau enggak. Kapan lagi? Kita mau menghatamkan Qur'an ini. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia. 22 tahun. 2 bulan. 22 hari. Padahal kalau dibaca bernilai ibadah. 114 surat. 30 juz. Masya Allah. Banyak yang tak hak khatam. Tapi kalau udah baca buku Nobel. Beli pagi sore khatam. Iya kan? Kalau disini kan enggak. Kalau disini saya yakin bapak ibu pasti menghatamkan Al-Quran. Insya Allah. Jadi ayah ibu sebagai kesimpulan pagi yang mulia ini. Menjemput kematiannya yang indah itu. Yang pertama. Memperbanyak berzikir. Mengingat-ingat Allah. Yang kedua. Bersihkan dulu diri kita. Daripada najis yang melekat dalam tubuh. Supaya akhir hayat itu menjadi indah. Dan nikmat saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Bacalah Al-Quran. Kapan dan dimanapun. Saya di kebun. Di pondok itu. Tersedia Al-Quran. Sedang santai. Duduk manis. Ambil Al-Quran. Baca. Itu lagi dulu. Kebun yang ada pondoknya. Itu saya mengisi waktu istirahatnya. Tapi bukan orang yang soleh. Enggak. Tapi orang yang banyak salah. Yang sedang memperbaiki diri. Untuk menghadap Allah. Dalam keadaan yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Kepada Allah kita berserah diri. Semoga Allah mewapatkan kita semua. Dalam keadaan khusnul khatimah. Dan semoga nanti ayah, ibuku, semua guru-guru saya. Orang-orang tua saya yang muliakan. Semoga kita ditempatkan oleh Allah di dalam jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga tahun ini adalah tahun yang lebih baik bagi Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi ibu bapak. Semoga Allah memberikan bapak ibu sehat. Lancar rezekinya. Dan di ujung-ujung Ramadan. Jangan lupa. Tunaikan zakatnya dulu. Baru pulang kampung ya. Jangan pulang kampung. Di sini belum bayar zakat. Jangan. Lebih abbal bayar zakat itu. Di mana kita bekerja. Di situlah kita bayar. Nanti kalau di kampung berbanyak sedekah keberhasilan kita di sini. Tak lain dan tak bukan doanya orang-orang kampung. Maka banyaklah bersedekah di kampung. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang baik ini datangnya dari Allah Ta'ala. Subhanakallah mawabiyamdika. Ashadu an la ilaha ilan. Tastawfiruqa wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.